Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan ekspor bahan mentah atau bahan dasar seperti mineral guna mendorong pengelolaan lebih lanjut di dalam negeri sendiri dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Pada dasarnya ini teman-teman ya, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia sendiri terhadap ekspor bahan mentah dan meningkatkan ekspor produk yang telah diolah sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa dan menciptakan lapangan kerja baru, itu intinya Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa ke negara-negara lain yang buka lapangan kerja mereka dong, kita nggak dapat apa-apa Namun nih, kebijakan ini menimbulkan kegaduhan di dunia internasional bahkan, khususnya bagi negara-negara yang sangat membutuhkan atau tergantung pada sumber daya alam Indonesia, contohnya nih yaitu Uni Eropa Uni Eropa tidak terima, Indonesia menutupkan ekspor nikel mentah dan dianggap melanggar aturan perdagangan internasional Namun nih ya, siapa sangka nih, kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi Dodo ini justru banyak membuka pikiran-pikiran bagi negara-negara berkembang untuk melangkah lebih maju, karena memang pada dasarnya harus ada kebijakan proteksionisme terhadap sumber daya alam, brother Dan hal ini bahkan sudah pernah dilakukan oleh the founding father kita, yaitu Presiden Soekarno Lantas, mereka pun tak segan untuk memuji dan mengikuti langkah yang diambil di Indonesia, salah satu contohnya nih, yaitu Filipina Selama ini, Filipina memang dikenal sebagai produsen mineral nikel dan tembaga terbesar di ASEAN Ya, meskipun sumber daya alamnya tidak terlampau besar seperti Indonesia Filipina termasuk produsen nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia Filipina saat ini tengah mempertimbangkan untuk menutup kran ekspor biji nikel mentah Selain itu, negara tersebut juga telah mempertimbangkan penerapan pajak ekspor yang tinggi bagi biji nikel Hal ini dibicu karena melihat keberhasilan nilai ekspor Indonesia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir Seperti diketahui nih, pada aksi Presiden Joko Widodo ini Terkait pelarangan ekspor biji nikel dan pengembangan hidirisasi nikel di dalam negeri membuahkan hasil manis, brother Atas hal itu, Indonesia mendapatkan durian runtuh dari nilai tambah ekspor nikel yang sudah dihidirisasi mencapai 33,8 miliar USD Atau sekitar 504 triliun rupiah pada tahun 2022 Dan ini akan memberikan nilai tambah yang tidak sedikit Dari biji nikel yang diolah menjadi veronical, ini nilai tambahnya meningkat 14 kali Dan jika dari biji nikel diolah menjadi bilet stainless steel, akan meningkat nilainya 19 kali lipat Sebuah nilai yang tidak sedikit Dan tadi Minko Perekonomian Bapak Erangga menyampaikan bahwa tahun ini diperkirakan ekspor stainless kita akan melompat menjadi kurang lebih perkiraan kita 20,8 miliar USD Nilai komoditas mineral ini sudah melonjak sangat tinggi apabila dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu Permintaan akan komoditas mineral yang cukup tinggi dan sumber daya alam yang tidak banyak Menyebabkan komoditas mineral sangat dibutuhkan dan meningkatkan nilai jual Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Bapak Arifintah Serif Menilai perlunya adanya pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya alam yang dimiliki Indonesia Salah satunya, melalui peningkatan eksplorasi sumber daya, cadangan minerba termasuk di dalamnya adalah potensi logam tanah jarang dan mineral kritis Untuk itu, pemerintah memutuskan nih Selain melarang ekspor biji nikel mentah juga melakukan pelarangan ekspor biji bauksit Sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri Ya semoga lancar ya brother ya, gak ada kendala nih Kalau lancar nih, kebijakan pelarangan tersebut akan dimulai dilakukan pada Juni 2023 Selain Filipina, ternyata kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia Juga ditiru oleh negara, ya kembaran kita nih, Zimbabwe Yang juga melakukan pelarangan ekspor mineral mentah Salah satunya, ekspor litium Dilansir dari The Zimbabwe Mile Pemerintah Zimbabwe mengatakan telah kehilangan 1,7 miliar USD Karena telah mengekspor sebagai mineral mentah dan tidak mengolahnya menjadi baterai di dalam negeri Nah, saat ini, alih-alih mengekspor bahan mentah lagi nih Justru, Zimbabwe berharap bisa mengembangkan industri-nya sendiri Menteri Pertambangan Zimbabwe, Winston Citando Mengatakan tidak boleh ada biji yang mengandung litium Atau litium yang tidak dimanfaatkan yang boleh diekspor dari Zimbabwe ke negara lain Contoh yang tidak boleh diekspor dari Zimbabwe Logam dasar seperti litium, nikel, kromium, mangan, tantalit, dan sejenisnya Jadi, semua mineral mentah dari Zimbabwe saat ini harus melalui proses sebelum diekspor Dia juga menjelaskan bahwa para penambang sejak lama telah menyadari sikap pemerintah Terhadap penambahan nilai yang didorong oleh visi ekonomi jangka panjangnya Selain kebijakan ini atau pelarangan ekspor biji nikel mentah ini Ternyata kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi Yang mengutamakan produk dalam negeri juga diikuti oleh negara maju loh teman-teman Bahkan sekelas Amerika Serikat Presiden Jokowi Dodo menyebut Indonesia kini telah menjadi panutan atau trendsetter negara lain Tak lagi menjadi negara pengikut atau follower nih, bahasa kerennya Buktinya, pemerintah Amerika Serikat tahun ini memberlakukan kebijakan untuk membeli produk dalam negeri Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat tersebut telah terlebih dulu dilakukan oleh pemerintah Indonesia Bahkan sejak pandemi pertama kali dengan program Bangga Bantuan Indonesia Presiden Jokowi membeberkan tahun lalu nih, tahun 2022 Pemerintah telah membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Untuk membeli produk-produk dalam negeri Hingga senilai 762 triliun rupiah Anggaran tersebut dibelanjakan pemerintah melalui kementerian, lembaga, hingga badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah Tahun kemarin memang agak kita paksa Angkanya telah keluar 762 triliun APBN, APBD maupun BUMN telah kita belanjakan Untuk produk-produk dalam negeri, sangat besar sekali Dan ini menjadi kesempatan, menjadi peluang, menjadi opportunity Bagi saudara-saudara yang memiliki produk-produk dengan kualitas yang baik Mungkin Bapak-Ibu juga sudah tahu bahwa Amerika juga telah baru saja memperlakukan di bulan Januari 2023 yang lalu Untuk penggunaan produk dalam negeri Dan kita sudah satu tahun di depan sudah melakukan Kita ini sekarang menjadi trendsetter, bukan menjadi follower Besarnya anggaran pemerintah untuk membeli produk dalam negeri ini harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha Khususnya bagi mereka yang memiliki produk agar bisa menghasilkan produk sesuai standar pemerintah Nah sampai disini teman-teman ya Terlepas dari semua kekurangan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi sebagai manusia biasa Kita harus bersyukur memiliki pemimpin yang sangat patriotisme dan cinta terhadap tanah air Kebijakan-kebijakan yang pro terhadap negara dan pro terhadap rakyat Yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi menginspirasi sekaligus mendapatkan apresiasi dari negara-negara lain Masa kita sebagai bangsa sendiri tidak bersyukur? Dimana? Mikir deh teman-teman Terima kasih sudah menonton Terima kasih atas dukungannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya